ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya akan mereview ya tone control titanic tipe 566 ini produk dari ranik made in indonesia tapi kapalnya kapal luar negeri isinya seperti ini stereo tone control with eco plus subwoofer rangkaiannya ini sama dengan bell bsx a3 cuman bell bsx a3 ini tanpa subwoofer ini porsis plug rangkaiannya sama ya rangkaiannya sama persis ini cuman di ranik ini ketambahan ini subwoofer ini treble ini bass ini volume musik ini echo dan ini volume mic tegangannya supply tegangannya simetris tapi kalian langsung aja ke trafo jadi nanti ini saya menggunakan 2 ampere jadi 12 ke 12 ct ke ct 12 ke 12 jadi langsung trafo ya teman-teman karena ini sudah ada rangkaian simetrisnya oke yang perlu kalian lakukan nanti yaitu ini ada nah ini ada ct ini nanti kalian sambung kabel kalian sambungkan kabel satu-satu di sini ya mencegah grounding kemudian outputnya ini stereo inputnya juga stereo kemudian ini kenapa ada bekas solder ini nanti serencananya saya akan grounding ya ini juga jadi disambung satu-satu-satu kemudian disambungkan ke kaki nomor satu ground atau kalian cari ground lainnya bisa kemudian ini sama untuk yang echo sama micnya ini nanti disambung kabel kemudian disambungkan ke ground ke kaki nomor satu atau ground mana terserah ya untuk mencegah dengung ya ini produk daeranik oke sekarang saya sambungkan ini sudah saya sambungkan semua ya untuk trafo 2 ampere tegangannya pakai 12 dari trafo ya ke masing-masing ini ya 12 ct dan 12 oke kemudian karena saya menggunakan power mono saya untuk inputnya cuman mono ya ini ini dari bluetooth ini kemudian untuk outnya karena saya mencoba di output mono jadi kalian harus L sama R ini harus kalian jumper kalau cuman R saja nanti suaranya harus micnya harus ditancapkan baru dia nyala ya paham ya teman-teman oke kemudian nah ini ini untuk menghindari dengung ya untuk menghindari dengung ini kan ada ct disitunya nah itu kalian sambungkan kabel kemudian kalian sambungkan ke masing-masing groundnya ini kemudian body potensio untuk yang pre-mic satu dua ini kemudian kalian sambungkan ke ground kaki nomor satu ground ya kemudian untuk yang potensio tone controlnya body nya juga kalian sambungkan jadi satu semua kemudian kalian sambungkan ke ground nya kaki nomor satu atau ke ground yang lain pokoknya yang ground ini untuk menghindari bungung ya paham ya teman teman oke seperti ini kemudian ini untuk ini sudah nyala semua power sudah nyala dan bluetooth sudah tersambung ini lagu belum saya play sekarang saya coba untuk membesarkan volume nya ini semua saya tutup semua oke ini volume dari tone control saya buka penuh ya kemudian ini dari power saya buka penuh nah tidak ada dengung ya teman teman ya tidak ada dengung sama sekali karena memang sudah di grounding ini ya ini kalau tidak di grounding akan terjadi dengung ya paham ya oke sekarang saya kecilkan dulu sekarang saya play musiknya oke ini sudah saya tutup semua ya sekarang saya play musiknya ya oke musik nyala ya sekarang saya buka volume dari tone control ini ini saya besarkan aja oke sekarang saya buka dari power oke sekarang saya buka treble nya dulu ya fungsi ya teman teman sekarang saya buka bass nya ya berfungsi sekarang saya buka subwoofer nya bass woofer ya oke berfungsi semua ya sekarang kita buka sebareng bareng sekarang saya buka subwoofer nya wow ya oke terasa ya teman teman kalian pakai asset ya oke sekarang colak saya pause nah tidak ada dengung ya teman teman ini posisi buka semua ya oke sekarang saya play lagi langsung saya play oke ya udah ya paham ya oke sekarang saya pause dulu atau saya kecilkan dulu volumenya ini musik ya nah untuk bass saya kecilkan oke sekarang saya itu tadi suara tone control nya sekarang kita tes untuk suara mic nya oke saya pasang dulu mic nya ya teman teman saya pakai mic ini ini masih saya tutup volume mic nya ini volume mic ini echo ya kemudian yang disini adalah repeat kalian bisa setel repeat nya oke sekarang saya besarkan volume dari power ya tidak ada dengung kemudian ini volume saya buka oh nah ya toh paham ya teman teman nah ya intinya tidak ada dengung ya teman teman oke sekarang kita coba suara mic nya oke coba yang ini masalahnya memang storing harus dikecilkan harus jauh dari speaker ini memang problem nya storing testing test 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 nah ini untuk pengaturan jadi ini flat ya teman teman untuk suara mic nya ini tes 1 tes 1 2 1 2 2 2 nah suara mic nya testing 1 2 3 1 2 3 testing 1 2 3 mic mic yang murah ini oke sekarang untuk mic yang yang kedua yes mic yang kedua oke saya coba tes tes aduh saya meganginnya susah ini testing 1 2 1 1 2 testing 1 2 3 oke ya nah setelah setelah ditancapkan mic ini dia ada dengung nah kalau kita pegang ini grounding ya nah dia senyap berarti artinya ini kalau sudah masuk box untuk ground nya bisa kita tempelkan ke body ya oke ya kalau tone control nya tadi sudah senyap setelah ditancapkan mic terjadi grounding gitu ya ada teng sedikit kemudian kalau ground nya ini kita pegang nah dia versi lenyap berarti tandanya harus di grounding nanti bisa setelah dipasang di box bisa ditempelkan ke body atau di apa dicari ground ground nya itu kemudian disambung jangan ke city oke paham ya teman-teman testing nah coba kalian lihat kalau kita pegang gini nah hilang dia testing 1 2 3 oke sekarang saya akan tambahin musiknya oke musik saya play ya oke halo 1 2 3 3 2 1 1 2 3 bapak ibu sekalian terima kasih terima kasih oke terima kasih 1 2 3 1 2 3 bapak ibu sekalian 1 2 3 terima kasih terima kasih oke ya tes ya oke teman-teman ya sudah ya cuma oke sekarang saya jelaskan kalau ini suaranya masih terjadi tarik menarik jadi kekurangannya dari ranik ini ya kalau tidak menggunakan mic suaranya untuk tone controlnya dijamin loss enak tapi begitu mic masuk suaranya agak suara musiknya agak ketarik ya jadi jadi agak berkurang suara musiknya nah kalian bisa problemnya ini bisa dari resistornya ya jadi disini ada resistor berapa ini ini 1k kalian bisa ganti ya disini juga ini 22k ini juga ada ya jadi kalian bisa ganti resistor 22k ini ya kalian sesuaikan aja ya saya gak ngerti kekurangan ranik itu pasti begini ya ranik itu ya aduh kalau kalian tidak suka dengan suara subwoofernya kalian bisa cabut resistor disini ini ya yang ini ini kalian cabut aja kalau ingin tambah nendang ini bisa langsung kalian sambungkan ke power sendiri oke udah kekurangannya itu aja kalian harus menggrounding semua body beda sama produk dari platinum kalau platinum yang seri dms itu gak pakai grounding ini sudah jos kalau ranik ini harus di grounding kemudian kalau sudah menancap menancap soket suara musiknya agak ketarik sedikit nah kalian bisa bisa mengganti atau merubah nilai resistor dari ini ya dari nah ini ini ada 22k ini ada 22k ya kalian bisa besarkan atau kecilkan kalian coba aja nilainya ditinggikan atau direndahkan lebih cocok yang mana gitu aja saya kalau merubah merubah gini itu paling oke kekurangannya itu aja kalau secara keseluruhan untuk suara tone controlnya sih standart ya ya bisa dibilang oke lah tapi ya standart lah enggak enggak terlalu istimewa banget untuk suara micnya yaitu tadi kendala pada soket input ke echo jadi ini sebenarnya kan ada 3 kit 4 kit ini jadi apa pre-end mic 1 echo 2 tone control 3 tone control ini ya bass treble volume kemudian kit subwoofer digabung menjadi 1 nah kalau suara mic dan musik tarik menarik berarti pre-end mic ke echo ini yang perlu diselaraskan adalah untuk resistor ya paham ya kalau dia tidak berubah berarti kita geser ke echo mic nya nah echo mic masuk ke tone control dicari resistor nya misalnya resistor nya ini bisa kalian ganti ya oke demikian kelebihan dan kekurangannya saya mohon maaf sekali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih kalah sama platinum sebenarnya ini produk kranik ini oke 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 selamat menikmati